Oke guys, ini juga ada space yang kita lihat masih kosong ya. Ini katanya rencananya untuk para pedagang pecil. Masih juga jajanan kayak pecel, kayak apa lagi? Kukuluban. Ada surabi, ada pecel, ada baso cebay, ada baso leweng, ada juga dimsang, juga ada sate saican, ada kue tradisional Kabupaten Lebak, ada supa-sup, banyaklah. Ini space-nya berarti ya? Sebelah sini space. Berapa meter nih barasinya? Ada setiap 30 meter ya? Iya, ada 20 jenis makanan jajanan. Ada 20 jenis makanan jajanan yang nanti dipersebaran untuk para tamu undangan. Dari mulai pecel, kayak yang digerok gitu ya? Iya, tahu gejerok. Itu kayak gitu-gitu guys, kayak kukuluban itu kalau dikita itu apa sih namanya? Sepanen. Sepanen atau kayak ubi di, apa namanya? Kukus. Iya. Kayak ubi kukus, kayak pisang kukus, pokoknya macam-macam lah. Yang jelas makannya makanan kampung semua. Tapi tentunya enak dan nikmat dimakan. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pak Jaya Baya atau Pak AJB. Nah, kepentingannya ke sana untuk melihat langsung persiapan pelantikan Ketua Kadin Banten, yaitu Pak M. Ajari Jayabaya atau yang biasa disebut Pak Amal Jayabaya. Pada tanggal 12 Januari 2022 guys. Nah, tadi saya review juga berbagai persiapannya dari mulai, apa namanya, tempat registrasi, persiapan prokes juga, terus kursi tamu undangan VIP. Terus ada juga tempat-tempat pameran, tempat-tempat jajanan ya, jajanan gratis tentunya, yang berada di sebuah garasi yang disulap mirip dengan Hotel Bintang 5 guys. Makanya unik banget, keren banget, sebuah garasi dulunya, tapi setelah dimodifikasi, disulap menjadi tempat yang mewah. Nah, itu mirip sekali dengan aula di Bintang 5 gitu guys. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan videonya. Come on guys! Oke guys, kita sudah datang di Hanggar, yang lokasinya tepat berada di belakang kediaman Pak M. Ajayabaya atau Pak JB yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Pusat guys. Nah, ini kita lihat ada foto dari Pak Arsad Rasid, yang merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia yang nanti tanggal 12 Januari akan hadir untuk melantik Ketua Kadin Banten Amal Jayabaya guys. Oke, coba kita mendekati persiapan apa saja yang dilakukan oleh pihak Panitia Penyelenggara menjelang pelantikan Ketua Kadin Banten Amal Jayabaya. Come on guys! Oke guys, kita berada di depan Hanggar. Nah, ini kita lihat ada Baliho Ketua Kadin Banten Amal Jayabaya atau Amal Jayabaya yang akan dilantik nanti langsung oleh Ketua Kadin Pusat Pak Arsad Rasid. Nah, ini bali-baliho sudah terpampang di pagar halaman Hanggar yang akan digunakan untuk prosesi pelantikan pada tanggal 12 Januari mendatang. Oke guys, ini berbagai persiapan ya yang dilakukan untuk prosesi pelantikan tanggal 12 Januari 2022. Kita lihat ini ada bagai barang dan sampingnya juga ada meja yang sudah ditutupi. Biasan kain warna merah putih guys, kita lihat. Kita ke dalam, kita konfirmasi pihak yang berkomonten untuk ditanya terkait persiapan pelantikan Emajari Jayabaya di Hanggar belakang kediaman KJB di Warung Gunung Kabupaten Abakuan. Terima kasih. Maduun Maaf kak, namanya siapa kak? Nama saya Adik. Adik. Adik Pakak? Nah ini peti-peti isinya apa? Peti ini sebetulanya case, isinya untuk naruh LED. Oh LED gitu ya. Video Tron itu ada di bagai-bagai jadi ukuran 50 cm, salah satu meter. Pemasangannya kapan? Pemasangan kita sudah mulai dari tadi malam Tinggal di cek-cek gitu aja ya? Betul, cek sinyal dan cek gambar aja Sebutnya bagian apa nih kalau Mas Ade ini? Saya lebih ke isi pemasangan LED Pemasangan? Videotron LED Videotron LED sama aja LED Oke, makasih ya Mas ya Oke, lanjutkan Thank you Oke guys, ini pemasangan backdrop Di ruangan hanggar yang akan digunakan Sebagai tempat pelantikan Ketua Kadin Banten MH Jari Jayabaya Pada tanggal 12 Januari 2022 Kita lihat Oke guys, sekarang gue udah bersama I.O. di acara pelantikan Tapi pelantikannya belum, ini baru persiapan Dan kita tanya-tanya Karena memang beliau ini pihak yang berkompeten Jadi gue tanya-tanya sekarang Oke, Kak Nisrin Hadada Sebagai I.O. yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk persiapan pelantikan Nah untuk hari ini, pelantikan apa? Persiapannya apa aja nih Kak? Banyak banget, kita menyediain ada untuk layar LED-nya Permainan untuk multimedia Yang nanti akan menjadikan itu bahan-bahan untuk eventnya Terus juga kita ada beberapa kursi atau round table Dan juga ada AC dan tempat-tempat FOH Dan juga registrasi dan juga persiapan untuk nanti besok itu Nanti kita juga ada prokesnya Sebelah sana nanti kita untuk ada vaksin Misalkan peserta yang sudah akan masuk ke ini Akan pakai peduli lindungi Kalau emang belum bisa dipaksin dulu Oke, nah ini persiapannya berapa hari sih? Sampai menjelang kehariannya? H-5 kita udah persiapan H-7 sih karena sebelumnya ada t-banner-t-banner yang dijalan untuk promosi Kalau misalkan H-7, H-6, H-5 itu persiapannya apa? Oke, H-7 kita itu promosi dulu untuk t-banner baliho atau spanduk Sampai H-1 Dipasangnya dimana aja? Titik dari luar tol sampai ke warung kuning Oh gitu? Untuk yang lepas itu enggak? Enggak Hanya sampai titik tol Untuk mengarahkan Ya mengarahkan dari exit tol masuk ke sini Oke Oke guys ini adalah space untuk pameran ya Yang letaknya berada di samping ruangan hanggar Jadi di sini nanti ada beberapa pelaku usaha Bisa jadi UKM Yang akan memamerkan semua produk hasil kerajinannya di meja-meja ini guys Kita lihat Jadi sekali nanti juga ada tempat jajanan Jajanan atau apalah yang pasti gratis gitu ya Oke Oke guys ini untuk tamu undangan Meja dan kursinya setelah disiapkan Kita lihat Banyak banget Nah ini juga sampai ke belakang ya guys Kita lihat guys Ratusan kursi undangan Yang rencananya memang Di acara pelantikan nanti itu akan mengundang beberapa pejabat ya Entah itu pejabat daerah maupun pejabat dari provinsi Dan juga yang pasti Ketua Umum Kadin Pusat akan hadir Selaku pihak yang akan melantik Pak Ajari Jayabaya sebagai Ketua Kadin Banten Pada tanggal 12 Januari 2022 guys Kita lihat Oke guys ini juga sudah hadir para pengurus Kadin ya Nah ini milenial semua kita lihat Keren-keren Dan nanti kita coba tanya-tanya Salah satu perwakilannya terkait persiapan Pelantikan Ketua Kadin Banten Pak M Ajari Jayabaya atau biasa dikenal Amal Jayabaya Nanti kita tanya Persiapannya sampai dimana guys Tanya nih Persiapannya sampai dengan hari ini Udah sampai berapa persen kira-kira Kalau hitungan persentasi Ini sih baru sekitar diangkat 30 atau 35 persen 35 persen ya Nah terus untuk besok mas Setelah hari ini kan Besok masih ada juga persiapan ya Nah itu tahapan persiapan besok apa aja Kalau tahapan besok mungkin Untuk lightning ya Terus nanti sorenya itu Kita rencana Belagi resik Belagi resik ya Oh gitu Nah terus untuk hari ini Apa aja yang telah dipersiapkan Dan kira-kira sudah dianggap selesai Kalau yang dianggap selesai mungkin hari ini Yang bakalan selesai kursi ya Kursi untuk undangan ya Apakah nanti pada saat selesai disusun ada penambahan Atau tidak itu Nanti gimana keputusan Pak Ketum bersama pengurus Oh gitu Nah disini nanti ada gak Misalkan khusus undangan biasa Para pejabat atau PIP Apakah ada disini nanti Kalau PIP ada Pejabat juga ada Itu udah ada sih nanti dari pihak IO yang bagiannya Kalau itu yang mengatur posisi mereka duduknya dimana Oke yang pasti nanti pada hari ini sudah siap lah gitu ya Insya Allah doakan Oke makasih Kang Adi Siap Sukses selalu Sukses selalu Selamat bekerja Siap Oke guys kita sekarang sudah masuki Salah satu ruangan di Hanggar ya Yang namanya Katanya ini namanya Kopi Sok Nanti kita tanya apa Apa aja nanti yang ada disini nanti untuk Acara di hari hanya Kani Serin Untuk ruangan ini nanti pas di hari hanya Apa aja fasilitasnya disini Ini kita desain nanti jadi Kopi Sok Kadim Banten Disini kita menyediakan Ada tempat nongkrong buat kopi Atau minuman kayak es mambung in S O Yen S O Yen Terus juga dengan yang lainnya Ada kopi Cahitutung Oh gitu Kopi Bahe Pokoknya nanti barista-barista Rangkas Bitung Akan main disini Oke Nah kebetulan ada Kang Ajis nih Kang Ajis selamat sore Nah ini ada Kang Ajis guys Pengurus Kadim Lebak juga Nanti coba kita tanya-tanya Karena beliau juga berkepenting untuk Menjawab pertanyaan saya Nah Kang Ajis sudah berapa hari disini Saya sudah persiapan seminggu lah Seminggu ya disini ya Ikut bersama Iyo juga bareng-bareng Jadi saya penitia dari Kang Ajis ya Dibandu sama temen-temen Iyo Persiapannya ada kesulitan gak? Sementara ini kita tidak ada kesulitan yang berarti ya Semuanya dengan kekompakan dengan soliditas Dengan dukungan yang kuat dari Pak Amal Jayabaya Dari Pak Jayabaya juga sangat support Iya Kita gak ada kendala Oke Semuanya sempur Nah nanti untuk hari H nya Apa bukan hari H Besok ya Sehari sebelum Selain ada acara apa tadi namanya Pelantikan Bukan pelantikan Sehari sebelumnya itu Beladir Resik Nah itu Sini 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 Nah itu apalagi itu persiapannya Beladir Resik Banyak kita Kalau Beladir Resik itu Nanti sesuai dengan Rondon Acara aja Memastikan Nolfik Khan Itu kayak susunan acara Dengan permainan multimedia Oh gitu loh Pokoknya kita desain acara ini Spektakuler dan berbeda dengan yang lainnya Oke Oke guys Nah ini juga ada space Yang kita lihat masih kosong ya Nah ini katanya Rencananya untuk Para pedagang kecil Termasuk juga jajanan kayak Pecel kayak apa lagi? Kukuluban 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 Ada surabi Ada surabi Ada pecel Ada baso cebay Ada baso leweng Oh gitu Ada juga dimsang Juga ada sate Saican Ada kue-kue tradisional Kabupaten Lebak Juga ada Ada supa-sup Banyak lah Nah ini space nya berarti ya Sebelah sini space Berapa meter nih Ada sekitar 30 meter ya Iya 20 makanan jajanan Oke guys Ada 20 jenis makanan jajanan Ada 20 jenis makanan jajanan Ya Yang nanti dipersebaran untuk para tamu undangan Oke Dari mulai pecel Ya kayak yang digerok gitu ya Ya tahu jelek tahu gejrok Itu kayak gitu-gitu guys Kukuluban itu kalau di kita itu apa sih namanya Sepanen Sepanen Atau Kayak ubi di Apa namanya Kukus Ya Kayak ubi kukus Kayak pisang kukus Pokoknya macam-macam lah Yang jelas makannya makanan kampung semua Ya Tapi Tentunya Enak Dan nikmat dimakan Oke Oke guys Sekarang kita udah berada di meja Untuk parasmanan nih guys Nah ini telah disiapkan Cuman yang masih masih kosong Nanti penuhnya Disediakannya setelah Pas acara pelantikan Nah kita mau tanya lagi Kanislin Ini kan meja parasmanan Ini meja parasmanan ya Ya Oke nanti menunya apa aja Menunya ada nasi putih Ada asinan bogor Keren Ada capcai Keren Ada ikan kategori ikannya Rame asam manis Ada rolade Atau misalkan Apa ya Rendang Terus juga ada kerupuknya kita pakai enti Oh gitu Ada lapangan Dan jangan salah satu lagi Karena di warung gunung ini punya ciri khas tradisional Makanannya itu ada angin lada Angin lada Oke guys Oke guys Sekarang kita sudah masuk ke lokasi Untuk registrasi para tamu undangan Kanislin jelasin Nah ini lokasinya tepat Tepat berada di ini ya Depan hanggar ya Ya depan hanggar ada senda registrasi Ini untuk pintu tiga Ini registrasi untuk para peserta Atau pengurus yang akan nanti dilantik Dan juga para UMKM Yang akan menyelenggarakan ini Oke Jadi lewatnya pintu tiga Itu ada Tenda registrasi Untuk mengikuti Registrasi prokes juga Nah kalau pintu satu dan duanya dimana? Pintu satu di sebelah sana Yang ada pos Pintu satu di langsung ke borum Transit VVIC langsung ke borum Oh gitu Tapi semuanya aman untuk prokes ya? Dijaga ketat ya? Aman karena kita udah kerjasama dengan pihak Jelas kesihatan Oke Thank you Oke guys Disana dari kejauhan kita lihat Pak Haji Agus Yusas yang juga pengurus Kadin Nah di tempat beliau berdiri ini adalah Persiapan landasan yang akan digunakan Untuk helikopter mendarat Di jarak sekitar 100 meter dari hanggar Di mana Hanggar tersebut akan digunakan sebagai tempat Pelantikan Ketua Kadin Banten M.H.J. Jayabaya guys Nah ini adalah Lokasi berdirinya Pak Haji Agus Yusas adalah Tempat mendaratnya Helikopter nanti Buat Ketua Umum Kadin Pusat Selamat sore Assalamualaikum Pak Agus Selamat sore Waalaikumsalam Yang saya mau tanyakan adalah Ya Nanti tanggal 12 Januari 2002 Pas tepat pelantikannya Pak Amal atau Pak M.H.J. Jayabaya Sebagai Ketua Kadin Banten Nah itu yang diundang Dari Pusatnya siapa aja Pak? Insya Allah akan hadir Pak Arsad Rasid Tentu sebagai Ketua Umum Kemudian Pak Menko Organisasi Pak Yuki Dan Wakau Bidang Organisasi Pak Eka Sastra Berjambingi juga oleh teman-teman Wakau lainnya Nah gitu Nah untuk Ketua Kadin masing-masing Kabupan Kota Dia undang juga Pak? Sebanten iya Sebanten iya Sebanten iya Kita juga mengundang Seluruh Ketua Kadin Provinsi Indonesia Alhamdulillah Sudah Beberapa yang Konfirmasi akan hadir Diantaranya Jawa Barat Kemudian Pengkulu Kemudian Jambi Aceh Sulawesi Dan beberapa Kepicila ini Kalau untuk pejabat pemerintah gimana Pak? Diundang juga? Sesuatu pribadi ada yang diundang Ada yang enggak Oke Makasih Pak Haji Terima kasih sama-sama Oke guys Ini persiapan ya Yang masih dilakukan oleh pihak-pihak Pihak-pihak Kait Di Hanggar Tepatnya di belakang Lima kediaman Pak Mulia di Jayabaya atau Pak JB Kita lihat Ini teman-teman Yang masih bekerja Mempersiapkan Semua Serana-perasana pendukung Untuk Persiapan Pelantikan Ketua Kadin Banten Pada tanggal 12 Januari Oke guys Itu aja informasi hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat kalian Semoga Acara pelantikan Ketua Kadin Banten Pada tanggal 12 Januari 2022 Berjalan sukses dan lancar Berjalan sukses dan lancar Berjalan sukses dan lancar Berjalan sukses dan lancar Banten Komaj Menantu Berjalan sukses dan lancari berjalan sukses dan lancar Terima kasih.